Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Gubernur bersama Bupati dan Wali Kota Sekalsel meninjau proyek pengembangan bandara yang diklaim sudah 86 persen. Gubernur Kalsel Haji Sahbirinor didampingi tenaga ahli utama kantor staf presiden Febri Kalvin Telelepa serta kepala daerah kabupaten kota di Kalsel mengunjungi proyek pembangunan bandara internasional Syamsudinor di Banjarbaru. Gedung yang akan bersatu sebagai bandara internasional ini masih dalam pengerjaan akhir di mana kemajuan pekerjaan sudah 86 persen dan diharapkan selesai satu bulan ke depan. Paman Birin optimis pengerjaan bandara ini akan selesai tepat pada waktunya hingga saat dilaksanakan soft launching pada bulan depan dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada bulan Desember 2019. Hadirnya bandara kebanggaan dengan arsitektur khas Kalimantan Selatan ini diharapkan mampu membawa kemajuan bagi perekonomian Kalimantan Selatan. Memang bagus, suasananya kan beda dengan bandara lama karena dari infrastrukturnya, dari bahannya, kemudian dari bentuk bangunan arsiteknya ini luar biasa. Di atas ini kan kelihatan seperti sebuah diamond, permata. Karena kita kan Kalimantan Selatan dengan ibu kota salah satu kabupaten, Banjar itu terkenal dengan istilah kota Intan. Jadi inilah lambang Kalimantan Selatan yang bisa disajikan kalau orang baru nyampe ke bandara kita ini. Oh kita akan selesaikan sesuai dengan kemampuan kita? Iya, di abid ini ada 20 miliar. Ya, tambah 5 miliar lagi. Kalau nggak, bila kan aku bayar hutang. Hutang bayar. Kami berharap bahwa sisa kurang lebih 14 persen ini, ini kita harus fokus lebih serius lagi. Karena ini menyangkut finishing dan menyangkut keamanan, kenyamanan, dan macam-macam ya. Tapi secara umum, ini luar biasa, ini legasi yang luar biasa terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan. Dan sebab akan dilakukan penerbangan internasional, dan ini sudah statusnya sudah status internasional, Pak. Dan oleh sebab itu, kami melihat bahwa baik partisipasi dari pemerintah provinsi, dari Angkasa Pura I, dari kontraktor, itu luar biasa. Sementara itu, GM Angkasa Pura I, Indah Preastuti, menjelaskan saat ini rute penerbangan domestik di bandara Shemshudinor sudah bertambah. Sedangkan untuk mencapai status menjadi bandara internasional, Indah mengaku perlu surat kelengkapan serta fasilitas yang memadai. Internasional baru status ya, status dan internasional, tapi untuk menjalankan itu kan butuh kelengkapan ya. Salah satunya adalah penelengkapan kawasan keamanan, kemudian fasilitas-fasilitas terkait dengan CNQ. Nah itu yang sedang kita bekerja untuk bisa disiapkan. Moga-moga doanya saja itu bisa bergarengan dengan operasional besok, itu sudah sekaligus status, status fasilitas internasional sudah bisa disiapkan. Diketahui kontrak akhir pengerjaan bandara habis pada 28 Oktober 2019. Namun dikarenakan adanya penyempurnaan untuk mendukung operasional penerbangan yang belum masuk lingkup proyek, hingga potensi waktu pengerjaan kemungkinan akan bertambah. Aku Pantra Badani, Banjar TV Terima kasih telah menonton!